Halo Assalamualaikum, ini adalah Huawei MateBook D15 yang baru atau bisa dibilang juga MateBook D15 yang Intel Edition Buat kamu yang lagi nyari laptop baru, wajib banget nonton video ini sampai akhir karena ada sesuatu yang menarik di laptop ini yang menurut saya buat ukuran laptop Windows baru saya temukan di MateBook ini Intro dulu ya Intro Dan ini dia fitur yang menurut saya paling menarik yaitu multi-screen collaboration dengan tablet terbarunya Huawei MatePad 11 Syaratnya, kamu cukup download aplikasi PC Manager yang terbaru linknya saya sertakan di deskripsi video ini ya Setelah itu, kamu bisa buka menu connect your tablet atau masuk ke menu My Devices dan pilih Tablet Jangan lupa nyalakan Wi-Fi dan Bluetooth di MatePad 11-nya dan tinggal tekan connect saat muncul pop-up Windows Ada 3 mode yang bisa kita pilih di sini dan mode yang pertama adalah Mirror Jadi, apa yang tampil di tablet sama persis dengan yang ada di layar laptop Di sini, kamu bisa gunakan layar MatePad untuk input misalnya untuk menggambar ya Mode kedua adalah Extend MatePad 11 bisa digunakan sebagai layar kedua, ini sangat berguna saat multitasking Saya biasanya gunakan layar kedua ini untuk membuka Explorer Sehingga, saat butuh drag and drop file ke video editor saya tinggal tengok ke layar kedua, sentuh layarnya dan seret filenya ke arah laptop praktis, atau kamu juga bisa gunakan mouse kamu ya di dua layar ini Mode ketiga adalah Collaborate Ini akan sangat berguna untuk transfer file antar perangkat dengan sangat mudah karena bahkan di mode ini pun, kursor mouse kita bisa langsung muncul di tabletnya Fitur kolaborasi ini sangat-sangat memanjakan ya dan untuk laptop Windows, saya rasa Huawei adalah pionirnya Ya, Huawei nampak sudah selangkah di depan dengan menghadirkan ekosistem yang bisa bekerja sama secara seamless Nice ya Hal-hal seperti ini sering luput dari perhatian para calon konsumen laptop saat menghitung perbandingan antara value yang diberikan dengan harganya Dan fitur seberguna ini sudah Huawei berikan di MateBook D15 yang dibanderol di level harga di bawah 10 juta Wow, lagi-lagi ini mah, wow Terlebih, kalau kamu sudah ikutan pre-order MatePad 11 kemarin fitur multiscreen collaboration dengan tabletnya ini racun banget Yang kebayang sama saya sih, para ilustrator bakal kepincut melihat hal ini serasa punya grafik tablet ya buat gambar-gambar di laptop yang biasa sibuk dengan monitor tambahan juga pasti terbantu banget Cukup taruh MatePad 11 di stand atau holder di samping MateBook dan space kerja tambahan berupa layar kedua pun hadir secara portable Multitasking jadi makin praktis dengan fitur yang keren seperti ini Oh iya, sesuai angka dinamanya, layar laptop ini punya diagonal 15,6 inci Dengan panel IPS anti-glare beresolusi Full HD Buat kerja lama-lama enak karena minim refleksi, nggak sih low Dan juga sudah punya sertifikasi low blue light dari top frame lane ya Buat kamu yang sekolahnya full di zoom dari pagi sampai siang atau sore Satu hal ini pastinya sangat penting agar mata tak cepat lelah Selain lega, viewing angle-nya juga luas di 178 derajat Jadi saya bisa memantau sekolah anak saya dari pinggir tanpa masuk frame kamera Yang asik, bezel layarnya tergolong sangat tipis di kelasnya Cuma 5,3mm di sisi kiri, kanan, dan juga atas Jadi kita dapat screen to body ratio sebesar 87% Sehingga dimensi keseluruhannya tidak terlalu bongsor Powerhouse laptop ini ditenagai oleh Intel Core i3-10110U Comet Leg Dengan Intel UHD Graphics 620 Plus 8GB RAM dan storage 256GB PCIe SSD Di balut body metal yang nampak dan terasa premium Bobo total laptop ini 1,53kg dengan ketebalan maksimal 16,9mm Tombol powernya terpisah dari keyboard dan merupakan fingerprint scanner 2-in-1 Dimana saat kita menyalakan laptop ini, proses scanning sudah berjalan Jadi cukup tekan 1 kali dari mulai mati laptopnya sampai masuk ke Windows Dan butuh waktu hanya 9 detik Keyboardnya full size dan kali ini hadir tanpa backlight Key travelnya cukup buat mengetik dengan nyaman Dan tak lupa webcamnya terselip di antara tombol F6 dan F7 Tak mau masuk kamera, tinggal tekan saja simpel ya Touchpad dengan rasio yang sama dengan layarnya juga hadir Dan finishingnya cukup pesat serta solid Sejauh ini nyaman juga dipakai Untuk kelengkapan portnya kita absen dari sisi kiri dulu ya Di sini ada port USB Type-C sekaligus buat power input Lalu ada USB 3.0 Type-A dan juga port HDMI Di sisi kanan ada port USB 2.0 dan 3.0 Type-A dan juga jack audio 3.5mm Untuk charging, Huawei membekali charger Type-C 65W yang ukurannya compact Bahkan charger ini bisa digunakan juga buat mengisi daya smartphone kamu Speaker laptop ini stereo dengan posisi bottom firing So far audionya enjoyable dan juga terkontrol dengan baik Like you, be strong to hold the powers of the sun What can I take? Can I be your superhero? Superhero Kalau kamu beli produk Huawei, ada 2 hal yang akan kamu dapatkan Yang pertama adalah build quality Dan kedua, sinyal yang kuat Serius, kamu boleh coba tanyain deh sama mereka yang sudah pakai Huawei But anyway, laptop ini memang masih menggunakan Wi-Fi 5 ya Oke, banyak yang ketika menanyakan rekomendasi kepada saya Menanyakan masalah durabilitas Apakah kira-kira laptopnya bisa dipakai bertahun-tahun ke depan? Dan setelah beberapa hari bersama laptop ini Kerasa banget solidnya, sangat menonjol ya Bahwa ini laptopnya well built Desain yang minimalis begini juga rasanya everlasting ya Tidak akan kelihatan ketinggalan zaman sampai beberapa tahun ke depan Untuk performa, saya sudah coba langsung mengedit satu video full di sini Proses editing berjalan sangat smooth di proses insert, cut, dan juga trim Butuh waktu lebih memang saat mengubah-ubah play speed dan juga rendering hasil akhir Buat editing video ringan, buat tugas sekolah atau vlog gitu ya Rasanya masih disable nih Yang penting adalah heat managementnya bekerja baik Sehingga saat bekerja berat, performanya tidak turun akibat suhu terlalu panas Matebook D15 ini menggunakan fan dengan sekfin design 2.0 Intinya, kinerja kipas lebih baik berkat jumlah blades yang lebih banyak Namun juga tetap lebih senyap meski sedang bekerja Dan laptop Huawei selalu dibekali dengan fitur pendukung dari sisi software juga Kamu bisa gunakan Huawei Share untuk berbagi file dengan mudah dan cepat dengan mobile device dari Huawei juga Meski laptop ini tidak dihadirkan untuk gaming atau video editing kelas berat, namun saya merasa apa yang ditawarkan sudah sangat cukup ya Buat mereka yang mencari laptop dengan tujuan sekolah online atau bekerja di rumah Terlebih, jika kamu ingin device yang bisa digunakan untuk waktu yang lama Sekali lagi, keywordnya adalah solidnya build quality Satu hal yang sepengalaman saya memang identik dengan nama Huawei Dan jangan lupakan fitur menarik yang tadi saya bahas di awal Multi-screen collaboration dengan tabletnya yaitu Huawei Mate 8 11 Dan kayaknya kepake banget ya Gimana? Sudah cukup belum buat meracuni kamu? Buat saya, asli keren dan berguna memang ya Fitur kolaborasi begini Kalau kamu sudah mencoba ekosistemnya Huawei Pasti kerasa banget praktisnya Dan kalau kamu tanya di mana bisa beli Matebook D15 ini Seperti biasa, link pembeliannya ada di deskripsi video ini Semoga ada promo dari e-commerce Biar harganya makin worth it ya Jangan lupa cek link di bawah video ini ya di deskripsi Dan jangan lupa juga bersyukur videonya sampai di sini Dari Kota Cimahi, Agung Mami tundur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!